Saudara momen berbuka puasa bersama menjadi ajang silaturahmi dan mempererat persaudaraan sesama anggota komunitas. Tidak hanya itu dalam momen silaturahmi buka puasa juga bisa melahirkan masukan-masukan bagi kemajuan bangsa dan negara. Informasi ini akan kami sampaikan dalam segmen berkah Ramadan selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Ketua Ikatan Alumni Trisakti Silmi Karim mengungkapkan momen berbuka puasa bersama selain untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan anggota dan sesama pengurus, ke depan akan menggelar dialog dan masukan bagi kemajuan bangsa dan negara di berbagai bidang sesuai latar belakang pendidikan. Para alumni yang kini menjadi kalangan profesional, pengusaha akademisi maupun politisi. Karena kita mau dulu ini kan Trisakti ini ada tiga pikiran daripada Bung Karno kaitan dengan ekonomi, politik dan juga kebudayaan. Nah, saya kira masih relevan untuk kita sebagai alumni juga ikut bersama-sama menghasilkan satu pikiran-pikiran konteksnya adalah untuk Indonesia ke depan. Saya kira ini suatu hal yang positif karena kita semua sebagai warna negara termasuk Ikatan Alumni juga berkewajiban untuk turut memikirkan kemajuan bangsa. Jadi menurut saya ini suatu inisiatif yang mulia ketika Ikatan Alumni Trisakti juga ingin memberikan masukan selama itu untuk memberikan kemajuan untuk bangsa dan negara. Ketua Ikatan Alumni Trisakti, Ika Trisakti mendorong para alumni membantu pemerintah menangani ekonomi rakyat yang terdampak pada COVID-19 selama dua tahun lebih. Silmi juga mengajak seluruh alumni Trisakti untuk bersatu padu membantu kerja-kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa. Sebagai kampus reformasi, Trisakti harus terus bergerak untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih.